Musik Ini saya mencoba datang ke Pasar Plenden Purnas dan mereka memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari audisi dan kiris. Tentunya ini untuk wajah masyarakat, kita belanja non-gunai dengan mesin yang disiapkan oleh Bank Indonesia yang ditutup. Tentunya ini kan hal yang baik, terutama untuk di mobil Bank TKI yang dilakukan pada hari ini. Saya harapkan masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi kita usah uang-uang gunai, pertama efisiensi, keamanan, kecepatan, transaksi. Kita bisa lihat debit di atas kita berapa belanjanya, kita bisa kita kontrol. Dari monitor ini baru hari disini aja Pak? Baru hari ini, kita akan coba seluruhnya. Makanya hari ini kita launching disini, nanti semuanya akan berhubung. Pernah kita coba di Pasar Embryo, Makassar. Alhamdulillah, kadang-kadang transaksi kecil yang sulit ya. Kalau selesai 10 ribu, ini kira-kira nggak bisa. Dari monitor dua toko tadi, gimana Pak? Saya kira alhamdulillah, tapi tadi ada memang sebagian yang buat sinyal ya. Bukan mungkin ke depan, jadi masukan buat kami. Evaluasi, kita tambah menguat sinyal di pasar ini, agar transaksi berjalan dengan lancar. Ada rencana penambahan JPP, Pak? Kalau mau dibutuhkan, kita akan nampak. Jadi kita berjalan dengan Bank GKI, dihubung oleh Bank Indonesia. Bagaimana kita mensusiasikan kegiatan yang baik ini, tanpa uang tulai. Pertama keamanan, itu uang pemborosan. Karena orang kalau punya uang kekontan, kan apapun dia mau beli. Tapi kalau ini kan dia berpikir, dikontrol untuk belanja, kan? Keamanan, belanja yang terkontrol. Jadi dia diberikan di penyambung untuk menjauh ke parah negara. Nanti kita ada pendampingan nih, pasti kita dari Bank GKI sosialisasi. Pasti kita bantu. Mungkin kita berikan fasilitas, mesti inokisi, tiris kita kasih di situ. Mereka enggak ngerti, enggak mungkin. Kita ajarkan semua, kita dampingi, konsultas-konsultas seperti ini, mereka harus mengerti, baru kita bantu. Artinya selama ini masih mendapatkan dari pengek kaya. Mungkin tadi mengkait kaya di sini. Oh ya, kegiatan hari ini, alhamdulillah kita di support Pak Wali, di negara-negara Indonesia juga, gitu ya. Untuk sosialisasi mengenai QRISB tadi, yang non-tunai. Kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana menggunakan QRISB, menggunakan non-tunai. Dan kita juga sudah menyediakan bagi para pedagang di sini untuk pur, ya. Jadi, bunga, apa, pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dari Pak TKI. Ini pertama, mempermudah dalam pembelian, terus kita juga terhindar dari uang palsu, ya. Terus kita enggak usah repot-repot dari segi buat pembalian uang, atau gimana, ya kan, lebih canggih lah, istilahnya mengikuti perkembangan zaman. Sangat terbantu berarti, Pak? Sangat terbantu. Untuk transaksi, kadang-kadang masyarakat agak susah, apa ya gimana? Nah, itu paling yang saran saya, ya. Paling perlu edukasi lah, ya, buat pengguna, apalagi KJP. Saya juga enggak tahu kalau pengguna KJP itu, apa dia bisa pakai QRISB, apa harus di download aplikasinya, terus bisa menggunakan QRISB, saya belum tahu itu. Karena selama ini kan pakai, apa namanya, debit aja. Banyak kan baru hari ini launching. Ada gendala enggak tadi untuk transaksinya? Oh, Alhamdulillah, enggak ada. Yang penting kalau sinyalnya bagus, tergantung dari operator handphone yang digunakan. Sinyalnya banget, Pak. Iya, salah paling dari operator handphone-nya aja. Oke, nama lengkap, Pak? Nama saya John Ferdian, cuma saya lebih dikenal di sini, Adi. Oke, terima kasih. Adi. Iya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax